Saya ingat pekerjaan yang berat dan melelahkan selama saya menjabat sebagai presiden selama 10 tahun ini adalah mengajak perusahaan pertambangan untuk membangun smelter. Faktanya sampai saat ini hilirisasi itu betul tidak mensejahterakan masyarakat yang berada di sekitar. Kebakaran tunggu di Morawali itu karena kecelakaan kerja Pak, bukan karena hilirisasi. Saya orang Morawali, saya sangat merasakan dampak positif dari hilirisasi. Kebijakan yang diminta adalah dengan menghapusnya secara bertahap dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. Hilirisasi ini bagus karena bisa industrialisasi tiket untuk keluar dari middle income. Halo kawan-kawan ku, selamat datang kembali di Yudha Media HD. Tentunya masih barengnya sama Jubjub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawan ku, kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info terbaru terupdate termenai KP hari ini yang seru banget kalau kita bahas bareng-bareng. Jadi kali ini tuh ada kabar baik nih ya, kabar baik soal Indonesia ya, yaitu Pak Jokowi baru saja meresmikan smelter. Nah, ini salah satu bentuk wujud nyata lagi yang bukan sekedar omongan saja soal bagaimana Pak Jokowi itu berusaha berupaya untuk membuat masyarakat Indonesia sejahtera. Ini ada kaitannya dengan yang kemarin-kemarin ya. Jadi soal smelter ini Pak Jokowi sudah dari lama ya membahas hal ini, menyinggungkan hal ini, menjadi upaya, salah satu upaya hilirisasi di Indonesia. Seperti itu, kira-kira gimana keseruannya? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Siden Jokowi Dodo meresmikan produksi smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur. Smelter ini memiliki kapasitas input sebesar 1,7 juta ton konsentrat tembaga. Saya ingat pekerjaan yang berat dan melelahkan selama saya menjabat sebagai presiden selama 10 tahun ini adalah mengajak perusahaan pertambangan untuk membangun smelter. Pekerjaan sangat berat. Saya ingat sampai di 2017 kita bernegosiasi saya dengan Pak Richard untuk sepakat membangun smelter di Gresik ini. Itu pun masih alot sekali negosiasinya, alot sekali. Karena saya tahu memang ini adalah investasi yang tidak kecil. 56 triliun itu bukan uang yang kecil, uang yang gede banget. Sehingga saya juga sadar memang perusahaan itu harus mengkalkulasi, perusahaan harus berhitung apa keuntungan membangun smelter sebesar ini. Dan setelah itu langsung 2018 dimulai persiapan lahannya. Persiapan lahan selesai, saya ke sini untuk groundbreaking memulai untuk konstruksi pabrik smelternya. Dan setelah 30 bulan, alhamdulillah hari ini bisa kita resmikan. Saya tadi muter lahan yang dipakai lebih dari 100 hektare, 104 hektare. Sangat besar sekali. Investasi tadi 56 triliun rupiah. Tetapi dengan pembangunan ini, seng-seng saya berhitung, berapa sih? Revenue-nya berapa? Dan paling penting buat kita, buat Presiden adalah penerimaan negara baik pusat dan di daerah seperti apa. Hitung-hitungan saya, penerimaan negara masuk kira-kira 80 triliun rupiah dari PT Beripot Indonesia. Baik berupa dividen, royalti, BPH badan, BPH karyawan, pajak untuk daerah, pihak luar, pajak cashflow, semuanya. Kira-kira angkanya seperti itu. Ini angka yang sangat besar sekali. Ini kalau hanya satu perusahaan. Tadi pagi saya juga buka smelter di Sumbawa. Dua perusahaan, tiga perusahaan, empat perusahaan, lima perusahaan, enam perusahaan. Penerimaan negara kita akan semakin besar dan semakin meningkat. Dibanding apabila kita hanya mengekspor raw material atau mengekspor bahan mentah saja. Dan ini kalau melihat industrinya sebesar ini, saya yakin ini akan melibatkan banyak UMKM, usaha-usaha kecil, baik berupa catering, baik untuk menjadi subkontraktor dari semua yang berkaitan dengan smelter di gerse ini. Wah, ini dia nampakkan bagaimana peresmiannya smelter PT Freeport Indonesia. Jadi, Pak Jokowi di sini juga menceritakan bagaimana susahnya untuk membangun smelter-smelter ini di Indonesia. Karena memang dari sejak Pak Jokowi ingin adanya hilirisasi itu, sudah di situ upaya-upaya untuk membangun smelter-smelter ini dimulai seperti itu. Tapi tidak semudah itu untuk bisa membangun smelter ini ya, karena itu tadi. Pasti karena ini menggelontorkan dana yang cukup banyak, pastinya perusahaan-perusahaan itu mempertimbangkan untuk kira-kira ini nanti bagaimana gitu loh. Karena sebanyak itu dananya. Tapi Alhamdulillah ini sudah ada smelter, salah satu bentuk nyata bagaimana hilirisasi ini ada seperti itu ya. Tentunya ini menjadi kabar baik untuk kita semuanya, karena hilirisasi itu salah satu upaya bagaimana hasil sumber daya alamnya kita tidak cuma-cuma nih kita berikan ke bangsa asing gitu ya. Tidak cuma-cuma tidak dengan harga murah seperti sebelum-sebelumnya. Tapi orang-orang asing itu perlu melihat karena kita punya sumber daya alam ya wajar aja kalau kita ingin lebih dari yang sebelumnya. Kayak gitu, karena sebelum-sebelumnya kita ibaratnya terlalu murah untuk menjual apa yang kita punya ke bangsa asing. Makanya bangsa asing ya seneng-seneng aja gitu loh ya. Apalagi hasilnya itu nanti juga pasti pemasarannya juga ke kita lagi gitu loh. Jadi kayak kita jualnya murah tapi baliknya ke kita lagi itu dengan harga yang mahal gitu. Tapi dengan susah payahnya Pak Jokowi ya ini mengajak perusahaan-perusahaan untuk membangun smelter, ini ada juga orang-orang yang melihat ini sebagai langkah buruk kayak gitu. Adanya hilirisasi ini sebagai langkah buruk katanya. Tapi ini sih ya kawan-kawanku namanya hidup ya. Pasti ada yang seneng, ada yang enggak gitu kan. Sama halnya dengan adanya hilirisasi terus adanya smelter ini di Indonesia itu ada orang-orang yang melihat ini dari sisi negatifnya. Kira-kira bagaimana? Yuk coba kita tonton videonya satu ini. Nah selama ini apa yang di kebijakan terkait hilirisasi maupun kebijakan di hurunya itu soal pertambangan nikelnya sendiri itu kan berangkat dari untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Bukan berangkat dari memenuhi kebutuhan kita. Misalnya begini, ekosistem mobil listrik ini kan yang selalu dikembangkan oleh, gembor-gemborkan oleh Jokowi itu akan berdampak, yang itu akhirnya berdampak terkait dengan ekspansi, terkait dengan pertambangan nikel sampai ke hilirisasi. Faktanya sampai saat ini hilirisasi itu, itu ya betul tidak mensejahterakan masyarakat yang berada di sekitar malah, itu berdampak terhadap lingkungan hidup dan sosial masyarakat di sekitar. Contoh misalnya kasus kebakaran, meledaknya kemarin tungku yang dikurang wali. Dan kemarin juga baru meledak lagi. Nah ini kan bentuk bahwa satu terkait dengan keamanan, terkait dengan pekerjaan, itu tidak menjadi perhatian di pemerintah. Di sisi lain bahwa akibat dari hilirisasi ini dampaknya pencemaran laut itu terjadi misalnya di, ya tadi di Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, misalnya terus di Sulawesi Tenggara dan lainnya. Nah itu berdampak langsung terkait dengan masyarakat. Nah kita ketika ngomongin soal kesejahteraan, itu bukan hanya soal ekonomi, tetapi kesejahteraan itu diukurnya dari sosial dan lingkungan hidup. Kalau kita bicara soal ekonomi, apalagi kita bicara soal ekonomi, perampasan, konflik agraria yang terjadi dan kriminalisasi yang terjadi akibat dari proses-proses hilirisasi ini juga menjadi catatan tersendiri terkait dengan pengembangan industri-industri yang eksplosik, yang mengeksploitasi sumber daya alam kita. Nah ini tadi salah satu komentar dari orang yang tidak setuju dengan adanya hilirisasi. Katanya hilirisasi ini tidak menyejahterakan masyarakat. Nah untuk menjawab ini ada yang menarik di kolom komentar. Yuk coba kita baca bareng-bareng ya. Kebakaran tunggu di Morowali itu karena kecelakaan kerja pak, bukan karena hilirisasi. Saya orang Morowali, saya sangat merasakan dampak positif dari hilirisasi. Habis itu ada lagi nih, hal yang biasa kalau awal-awal masih ada dampaknya, butuh waktu om. Yang penting kita punya progres berkala yang harus dicapai. Ya namanya masih awal ya, jadi butuh waktu lah untuk bisa nanti melihat bagaimana dampaknya secara full kayak gitu. Bahkan ini tadi juga udah ada yang komentar dengan adanya hilirisasi ini sudah mulai merasakan dampaknya, kayak gitu dampak positifnya. Nah tapi agak berbeda nih dari komentar yang barusan kita tonton bareng-bareng. Kalau dari komentar itu katanya hilirisasi ini tidak menyejahterakan masyarakat, tapi hal lain itu justru dipandang oleh bangsa asing. Gimana mandangnya? Mandangnya itu bangsa asing ternyata ketakutan kalau misalkan Indonesia bisa semandiri itu. Pemirsa Dana Monitor Internasional atau IMF meminta pemerintah Indonesia menghapus kebijakan hilirisasi. IMF menilai kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain. Ini tertuang pada paparan Artikel 4 Consultation, di mana ini mengacu pada larangan ekspor nikel. IMF menegaskan RI harus mempertimbangkan analisa biaya dan manfaat. Kebijakan yang diminta adalah dengan menghapusnya secara bertahap dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. IMF menilai kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain, sehingga diperlukan analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Selain itu, IMF juga dalam paparannya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami moderasi di kisaran 5% pada 2023 setelah tumbuh 5,3% pada tahun 2022. IMF memperkirakan lesunya permintaan dari partner dagang Indonesia dan tekanan permintaan domestik akan menjadi faktor pengicu. Tuh kan, bangsa asing ketar ke tadinya terus nakut-nakutin jadinya. Kalau ini nanti bakal membuat rugi Indonesia, terus perekonomian Indonesia bakal anjul kalau misalkan hilirisasi. Padahal itu merupakan hal baik, hal saat ibaratnya kita melangkah ke depan seperti itu, tapi seperti dihalang-halangi. Karena ya, mereka yang bakal kena imbas, kena dampaknya, dan Indonesia sudah terbukti kalau bisa ternyata sebisa semandiri itu gitu loh. Padahal negara Indonesia itu sebelum-sebelumnya kayak ibaratnya diremehin lah kayak gitu. Lilirisasi ini bagus, karena bisa industrialisasi tiket untuk keluar dari middle income track. Kita lihat berapa ekspor kita yang berbasiskan berdasarkan daripada nikel yang sudah diolah menjadi statistik itu angkanya loncat jadi 10,86 miliar. Jadi inilah yang kita sebut milirisasi. Kita belum bicara baterai, baru berbicara di nilai tambah dari nikel kita. Nah ini sekarang yang kita mau bicara baterai ini, baru akan bikin di Indonesia untuk yang akan datang. Jadi kalau ada teman-teman kita di tempat lain bilang, wah ini unggal-ugal. Plus it environmental friendly. Emang yang mau jaga environmental itu cuma dia aja? Emang saya nggak mau jaga buat anak cucu kita? Tapi kalau ini dijadikan alasan, ini yang saya perangkut di dalam-d dalam itu. Sudah denger kan gimana manfaatnya dari hilirisasi ini? Ya memang perlu proses gitu loh. Kalau dibilang tadi tidak menyejahterakan masyarakat, perlu proses. Ya kan? Nggak bisa langsung seketika itu kan nggak bisa gitu. Emang ini sulapan atau kayak gimana gitu? Perlu proses, tapi ini hal manfaat ini memang sudah diakui kalau hilirisasi itu akan menyejahterakan masyarakat. Dan ngomong-ngomong masalah hilirisasi yang ada di eranya Pak Jokowi ini nantinya akan dipastikan sih. Dipastikan bakal dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ini sudah sempat mengatakan kalau akan melanjutkan masalah hilirisasi ini. Tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan program ini gitu. Karena ini sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat di kedepannya nanti. Tapi ngomong-ngomong hilirisasi, bukan kali ini aja Pak Prabowo itu menyinggung soal hal ini. Jadi dari 2009 lalu Pak Prabowo sudah sempat menyinggung soal hilirisasi ini. 10 miliar dolar harus kita bayar tahun ini. Kita investasi. Pakai kegiatan yang produktif. Yang produktif. Kita buka lahan, kita bikin hutan produksi, kita bikin pembangkit tenaga listrik. Geotermal, kita bikin pabrik pengolahannya. Dengan demikian kita dapat nilai tambah. Nilai tambah ini kita pakai untuk bayar hutan kita nanti. Suatu bangsa harus dibangun dengan semua kekuatan. Yang kuat, yang besar, yang menengah, yang kecil, yang miskin. Ini semua kekuatan yang harus kita persatukan dan kita bangun bangsa ini. Jadi kuncinya menurut saya adalah cinta tanah air. Kalau kita cinta tanah air, jangankan harta dan uang. Jiwa kita kalau perlu kita berikan kepada bangsa ini. Tuh, semakin yakin kan kalau misalkan nantinya Pak Prabowo akan melanjutkan hilirisasi ini. Karena dari 2009 lalu ya, 2009 itu Pak Prabowo sudah sempat menyinggung soal hilirisasi ini. Pengolahan seperti itu. Kan sama ya sebenarnya hilirisasi itu ya nama kerennya dari pengolahan kayak gitu ya. Diolah dulu di proses seperti itu. Setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih, Pak Prabowo juga sudah beberapa kali menyinggung soal hilirisasi ini. Bahkan mengutarakan kalau akan melanjutkan program ini. Seperti itu. Wah menarik sekali ya informasi kita hari ini. Kira-kira gimana nih pendapat kalian mengenai video kita hari ini? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan teman-teman semuanya, kawan-kawan ku terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu nih video kita hari ini sampai disini. Tapi tenang aja. Karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub-Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.